Intro Hai guys, welcome to the grid Android Q atau yang sekarang nama resminya Android 10 udah dirilis dan baru aja bisa di download di seri pikselnya Google Kira-kira apa aja nih fitur baru dan apa aja yang ngebedain dari Android 9 atau Android Pie? Yuk langsung kita lihat aja fitur-fitur baru di Android 10 Fitur pertama itu adalah Dark Team Akhirnya nih, fitur ini lumayan banyak di request dari jaman Android 9 tapi baru kejadian di Android 10 Ya, Dark Team ini akhirnya hadir nih secara resmi di Android 10 Walaupun sebenernya brand lain kayak Samsung, OnePlus, Vivo, dan lain-lain udah pada punya fitur ini duluan sebenernya Tapi menurut gue emang secara tampilan jadi lebih keren dengan pake Dark Team ini Apps-app bawaan Google kayak files, calendar, settings, photos, dan lain-lain juga berubah jadi dark dengan background dasarnya tuh berubah jadi hitam Kalo pake smartphone dengan layar AMOLED katanya baterai akan lebih irit kalo pake Dark Team ini Fitur kedua, gesture navigation Sebelum Android 10, Android memiliki 2 sistem navigasi yaitu 3 button navigation dan 2 button navigation Di Android 10 ini ada sistem navigasi baru yang namanya gesture navigation Tapi sekilas kalo gue liat kok mirip sama punya iPhone ya? Well, swipe dari bawah ke atas untuk ke home Swipe dari bawah dan tahan di tengah untuk switch apps Dan swipe dari kiri atau kanan bawah untuk buka Google Assistant Tapi setelah gue cobain, entah kenapa sepertinya gue lebih cocok dengan 2 button navigation Lebih nyaman dan masih khas Android Gak terlalu mirip iPhone menurut gue Fitur yang ketiga, Focus Mode Focus Mode adalah mode dimana kita bisa mempause aplikasi yang dirasa mengganggu dalam jangka waktu tertentu Sebagai contohnya nih Misalkan kita mau kerja atau belajar Kita bisa mempause aplikasi-aplikasi yang dirasa mengganggu waktu kerja atau belajar kita Kayak WA, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain Aplikasi yang dipause tampilan ikonnya pun akan menjadi abu-abu Tanda tidak dapat digunakan Dan apabila kita klik ikonnya akan muncul pop-up message bertuliskan Focus Mode is on Aplikasi-aplikasi tersebut baru akan berfungsi kembali apabila kita matikan Focus Mode-nya Menurut gue, Focus Mode ini fitur baru yang cukup berguna untuk mengontrol diri kita sendiri dalam penggunaan smartphone yang terlalu lama Fitur keempat, Live Caption Live Caption adalah salah satu fitur baru di Android 10 yang fungsinya adalah memberi caption atau teks di video, podcast, audio message, atau bahkan video yang kita rekam sendiri Dan hebatnya lagi, ini bisa berfungsi tanpa membutuhkan wifi atau paket data Fitur ini sebenarnya cukup menarik Tapi sayangnya belum tersedia di Indonesia Oke, kira-kira itu beberapa fitur baru di Android 10 Masih ada beberapa fitur lainnya sih Tapi menurut gue cuma minor So, gimana menurut lo? Cukup menarik gak Android 10? Buat yang pake Google Pixel Series Saran gue segera update dan cobain deh Android 10 Oke, by the way Jangan lupa subscribe channel The Grid Dan like kalau suka dengan videonya ya Bye, The Grid sign out